hai 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 di sini dan welcome to my channel di video kali ini aku ingin membahas seputar game digimon eh sorry game Harvest Moon back to nature dan kali ini aku ingin membahas seputar sapi ya sapi Oke langsung saja ke ke skipnya eh jadi untuk membeli sapi yang saat sekarang ini aku belum punya sapinya nah sapi itu dibeli di Yold Ranch tempatnya Barley nanti kita kesana dulu tunggu sebentar aku skip dulu Oke jadi membelinya di sini kalau harganya sih sebagai berikut ya untuk sapi kita membelinya dengan harga 6.000 dan aku akan memberinya nama dan kalau kita sudah membelinya kita juga harus membeli apa tuh makanannya juga untuk hal ini ya rumput atau kalau bahasa Inggrisnya folder folder kita beli seperlunya saja tak kalah demikian dan juga hal lain-lainnya juga ya Nah ini ini aku membelinya hal lain-lainnya sekarang ini semuanya semuanya semacam dia semacam ini alat untuk bisa membuat sapinya hamil tapi itu akan kita bahas nanti ini berikut sapi yang sudah kita beli ya sapinya masih anak-anak ya kata-kata sapi kecil ya sapi kecil aku nyebutnya sapi kecil untuk mekanisme perawatannya seperti ini aku aku akan menunjukkan semacam efeksi poin dengan 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 angka apa tuh dengan nilai berikut Hai nah disitu kan terlihat kalau misalkan kalau kita beri perbicara dengan sapi itu ada semacam penambahan efeksi poin sebanyak tiga eh Nah untuk memberi makan itu ada dua pilihan kalau misalkan kita memberi makannya di luar di di sini di sini dalam artian di kandang itu efeksi poinnya bertambah satu tapi andaikan kita membeli mb-mb mengajak sapinya keluar dal di posisi rumputnya sudah tumbuh banyak yang bisa kita panen yang bisa kita potong menggunakan rumput nah nanti kalau rumputnya sudah sudah tumbuh lebat eh Nah kalau satunya dibawa keluar terus dia makan tuh rumput efeksi poinnya bukan hanya bertambah satu tapi bertambah dua nah untuk web untuk masalah efeksi apa tuh efeksi poin sapi itu misalkan aku kesini dulu Oh ya aku akan tunjukkan ini mohon maaf sebabnya aku akan menunjukkan semacam cheat engine awal mula sapi itu efeksi poinnya kalau langsung beli dari beli dari beli entah itu beli atau sapinya baru lahir itu langsung langsung masuk angka 10 nah efeksi poin itu maksimalnya 255 namun perhitungannya begini setiap 25 akumulasi 25 itu berarti satu hati andai kata misalkan aku berarti posisinya 25 nah itu efeksi poinnya bertambah eh andaikan juga misalkan 100 100 itu artinya 25 dikali 4 tetapi efeksi poinnya segini apa tuh kok hatinya jadi segini kayak gitu aku akan kembalikan lagi seperti semula eh soalnya posisi sapi aku sekarang ini sudah diajak bicara dan sudah diberi makan diberi makannya dikandang jadi bisa jadi efeksi poinnya selain bertambah satu karena yang akan diberi makan maka dia juga akan bertambah tiga untuk yang diajak ngobrolnya kayak gitu Nah kelihatan disitu bertambah jadi empat ya penambahan penambahan efeksi poin itu akan berlaku di hari berikutnya ketika kita sudah melakukan perawatan terhadap sapi lah ntar dulu ntar dulu ntar dulu ntar dulu ntar dulu eh selama ini kan kita tahu kalau misalkan menyikati sapi ya itu kan adalah ada 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 lambang hati ya Nah cuman untuk diketahui untuk diketahui ini aku beri makan dulu ini aku beri makan tidak akan aku ajak bicara sekalipun anda menyikati sapi atau nanti kalau sapinya sudah besar kita peras susunya dan keluar susunya kayak gitu ya itu tidak akan menambah efeksi poin apapun jadi kem aku akan buktikan tunggu aku sekitar nah sekarang sudah sudah berganti hari ya lihat disitu penambahan efeksi poinnya aja hanya satu karena aku hanya memberinya maka tidak mengajaknya ngobrol tapi aku sikatin sapinya jadi menyikati sapi atau memeras susu sapi itu tidak tidak menambah efeksi poin apapun jadi kak bukannya bukan aku ya kalau misalkan mau apa tuh biar untuk menghemat waktu untuk masalah perawatan sapi hanya anda hanya perlu memberinya makan dan mengajak ngobrol saja kayak gitu kecuali kalau memeras susu itu perlu karena untuk menambah penghasilan atau menambah suplai biaya suplai ini suplai suplai susu kayak gitu kan ya ini terdengar aneh tapi nilai 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 yang ternyata tepat baru aku tahu bahwa ternyata nyikati sapi tidak berpengaruh apapun atau menyikatinya jadi untuk mempersingkat waktu anda hanya cukup memberinya makan dan ajaklah bicara oke untuk saran disitu kan tertera kalau misalkan dia diberi apa tuh diajak keluar terus dimakan rumput di luar itu penambahan efeksi poinnya dua tapi kalau aku boleh saran kalau aku boleh saran demi ke demi kenyamanan anda dalam main game ini dalam artian supaya tidak tidak membuang-buang waktu anda kalau mungkin ada alangkah baiknya kalau anda merawat sapi anda di kandang saja tidak perlu diajak keluar walaupun penambahan efeksi poinnya hanya empat bukan lima ya tapi kalau kita kalikan misalkan misalkan empat untuk mencapai 250 250 ya tunggu sebentar aku aku lakukan perkalian terlebih dahulu jadi misalkan resapi itu hanya dirawat di kandang dalam artian setiap harinya katakanlah eh maksimal bertambah empat berarti anda membutuhkan waktu sekitar ya sekitar 63 harian ya 63 harian untuk ini untuk efeksi poinnya bertambah sampai ke angka maksimal ke angka 250 lebih itu berarti kita membutuhkan sekitar 60 harian atau dua bulanan kayak gitu biasanya kalau di biasanya nih kalau di musim pertama misalkan sekalipun beli sapinya di tanggal dua katakanlah anda ngecil atau gimana sampai uangnya banyak mungkin kalau anda memang anda memang murni bermain hanya di satu memory card anda tidak akan memenangkan festival di minggu di musim pertama di musim kedua eh sorry di tahun kedua maksud saya sapinya akan siap lomba karena butuh sekitar dua bulan lebih dikit kayak gitu untuk bisa memaksimalkan efeksi poin si sapi itu sendiri kayak gitu oh ya aku kan beli sapi ini di tanggal dua musim semi ya untuk anak sapi kita membutuhkan waktu sekitar 14 hari agar sapinya tumbuh jadi sapi yang besar yang tujuannya supaya kalau sapi besar bisa kita peras susunya supaya bisa menambah penghasilan atau menambah stok stok susu jadi sekarang aku akan skip sampai ke tanggal tadi tunggu sebentar tadi tanggal dua aku membelinya berarti di tanggal 16 dia akan tumbuh besar dan aku akan skip sampai ke tanggal 15 agar nanti kita akan lihat di tanggal 15 dan tanggal 16 sapinya akan seperti apa nantinya gitu tunggu sebentar ya sekarang sudah tanggal 15 sapinya masih mas sapi anak-anak dan sudah saya beri makan juga nanti di hari ke-16 dia akan tumbuh jadi sapi dewasa dan kita akan skip sampai ke hari berikutnya nah kelihatan disitu ya sapinya sudah sapi dewasa ya kelihatan gede betul itu sapinya ya dan kita bisa langsung memeras susunya ini dengan syarat kita jangan sampai lupa memberinya makan kalau karena kalau kita misalkan lupa memberinya makan maka sapinya akan ya tidak menghasilkan susu dan bahkan aku tidak mau mempraktikannya tapi andaikan efeksin poinnya 0 0 kata kalian dan tidak diberi makan sapinya akan sakit dan itu repot karena kita harus memberinya obat yang gawatnya lagi kalau sekalipun sapinya sakit tidak kita beri obat maka ada kemungkinan di kemudian hari di esok atau lusaknya sapinya akan meninggoy ya aku udah enak nyebutnya dan juga aku tidak mau mempraktikannya karena itu hal yang cukup membuang-buang waktu yang penting yang penting percaya saja apa yang saya katakan oh iya dan aku akan lanjut ke berikutnya yaitu tentang produksi sapi itu yaitu susu nah susu sapi itu bentuk susunya itu berpengaruh dari efeksin poinnya dimana misalkan efeksin poinnya di angka tertentu susunya akan berbentuk tertentu juga aku akan memberi contoh 4 berikut ini nah kayak gitu sekarang hati sapinya itu 3 dan kita akan memeras susu sapinya dimana susu sapinya masih kecil untuk rang hati 4 sampai 7 dan sekarang sudah hatinya 7 ya maka ketika kita peras susunya akan jadi susu sedang sekarang efeksin poinnya 8 dan kita akan memeras susunya maka dapatnya susunya besar ini maksimal sampai 10 hati namun dari tiga produk bentuk susu tadi ada lagi satu bentuk susu yang yang katakanlah susu yang lumayan wah yaitu susu emas sebenarnya bukan susunya emas mungkin mungkin botolnya yang emas kali ya dan untuk mendapatkannya jelas kita harus memenangkan festival ini festival sapi dan itu akan kita bahas nanti karena topik berikutnya yaitu kalau yaitu gini aku akan membuat si sapinya hamil lupa saya ini sudah tanggal 18 ya by the way jadi aku akan mencoba untuk membuat sapinya hamil sorry membuat sapinya hamil dengan cara seperti ini ya membelinya semacam apa tuh kau miracle potion disini inilah yang akan kita pakai untuk membuat sapinya hamil sorry nah kalau sudah di posisi kayak gini nanti ada gambar hati di sapinya yang menandakan bahwa sapinya hamil dengan cara pemberian kau miracle potion kalau misalkan bag ini tulisannya kayak gini are you pregnant balkon nanti di hari berikutnya kita bisa mengetahui ini ya usia kandungan sapinya nah ini udah keren bahkan karakter kita bisa mengetahuinya aku akan skip ke hari berikutnya nah ini unik ya lihat ya bentuk sapinya udah beda ya kalau aku nah sapi yang hamil tuh bentuknya seperti itu aku gimana mau bilang ya dia agak besar sendiri dan yang wahnya lagi ketika sapinya sedang posisi hamil kita gak bisa memeras susunya ya gak ada apa-apa yang bisa kita meras dan pemberian apa tuh di posisi ini kita perlu merawat sapi ini terus-menerus nah ini begini ya aku cerita sedikit ya sorry aku akan membuang-buang waktu untuk cerita ini aku agak sulit mengerti apa maksud dari kotak yang ada disini dulunya aku pikir dulunya aku pikir sapi yang sedang hamil itu diberi makan dua kali kayak gini jadi jata-jata hewan ternak yang ada disini itu hamil hanya dibatasi sampai dua ternak entah itu sapi ataupun gomba ataupun keduanya misalkan satu-satu kayak gitu kan pokoknya hanya dua jatanya cuman eem dari yang aku dari yang aku pelajari ini posisi sapinya belum belum kojak tadi kojak bicara ya sapinya ya aku akan melakukan semacam eksperimen nah itu kan penambahan efeksi poinnya sembilan dan mulai sekarang aku akan mencoba memberinya makan tiga kali tiga hari katakanlah tapi dengan kondisi yang berbeda-beda pertama aku akan memberi makan di dua tempat ini tuh susah nah dilihatnya sudah dilihat sudah ada dua tempat ku kasih makan ya disini aku pikir efeksi poinnya akan bertambah lebih cepat tapi ternyata efeksi poinnya tetap bertambah sekitar satu dan sekarang aku akan melakukan percobaan berikutnya yaitu aku hanya memberinya makan disini dimanapun jadi sih sebenarnya entah disini sekalipun gak masalah dan kita akan lihat hari berikutnya ya efeksi poin tetap bertambah satu jadi gak ada pengaruh berarti ya dan sekarang aku akan melakukan percobaan berikutnya yaitu akan memberinya makan disini entah disini atau disini terserah sama saja kita akan coba dan kita akan kembali ke hari berikutnya tetap bertambah satu tetap bertambah satu ya kelihatan disitu ya kita coba artinya hanya memberinya makan disini pun gak ada pengaruh apa-apa kayaknya tuh usia kandungannya akan tetap bertambah tinggal 15 hari lagi ya ini kalau dihitung-hitung dari tanggal 18 ya 18 ayo berarti sapi itu hamil sekitar 20 hari berarti ya berarti kalau misalkan dari tanggal 18 ya dari tanggal 8 musim panas ya sapinya akan melahirkan dan aku akan skip sampai ke tanggal 8 musim panas tunggu sebentar ya oke ini hari ketujuh sengaja aku ingin menunjukkan eh di hari di detik apa tuh hari-hari terakhir sebelum dia melahirkan ini kalau anda sadar sadari sedikit deh efeksin poinnya jadi 180 karena ada beberapa hari aku tidak memberinya makan ya sungkan sungkan ada dua hal sih aku sungkan aku sungkan apa tuh gula balenya terus yang kedua ada uji cobanya jadi andaikan ya dari sini aku dapat kesimpulan andaikan efeksin poinnya ada posisi tinggi tidak memberinya makan mungkin akan berpengaruh pengurangan efeksin poin sekitar segitu kurang 10 lah kata-kata lah dan ini hari hari kelahirannya sapi yang namanya dan oke lanjut posisinya aku akan memberi aku sedak posisinya lagi males-males nih anak nah jadi aku akan memberi nama sapi ini tak urus lagi males ngurusnya gitu kan by the way sebelum sebelum ini sebelum sebelum ke kandang nanti aku akan membeli satu sapi satu lagi sapi ya ya satu lagi sapi dan aku akan kata kalah skip waktunya pokoknya nanti aku akan beli sapi lagi tunggu WP sebentar tujuan aku membeli sapi satu lagi itu sebagai pembanding bawasannya ketika sapi sapi yang gede ini melahirkan satu sapi lagi sapinya akan berukuran mungil aku akan menyebutnya sapi bayi kalau ini anak sapi atau sapi kecil tadi berarti bayi sapi ini anak sapi nah beda kan itu ukurannya beda ya kelihatan situ mungil sekali ya si sapi kecil ya tapi bayinya maksud saya kan nah gini untuk diketahui kalau misalkan anak anak sapi itu butuh 14 hari supaya bisa jadi sapi dewasa kayak gini tapi bayi sapi itu butuh ekstra 14 hari lagi supaya jadi sapi sapi dewasa kayak gini karena sapi bayi itu butuh 14 hari untuk ke sapi sapi kecil terus dari sapi kecil jelas butuh 14 hari lagi untuk sapi dewasa kayak gitu jadi ya bayi sapi jadi dengan kata lain sapi kecil itu jelas butuh 28 hari atau katakanlah misalkan 4 minggu ya untuk supaya bisa bertransformasi sampai ke sapi besar dan itu lumayan wah jadi kalau aku boleh sarankan untuk menambah jumlah sapi daripada repot-repot membuat sapinya hamil sudah itu menunggu 20 hari kelahiran sudah itu posisi sapi kecilnya butuh waktu sekitar 28 hari atau 4 minggu supaya bisa jadi sapi dewasa lebih baik untuk penambahan jumlah sapi Anda mending langsung beli saja sapinya kayak gitu memang selisihnya 3000 tapi itu akan menghemat waktu dan pikiran Anda karena jelas ya segini ya apa tuh lumayan menguras waktu lumayan menguras waktu untuk mengurus sapinya sampai siap untuk memproduksi susu kayak gitu aku akan skip sampai ke tanggal 18 karena sekarang aku masuk ke tahap berikutnya yaitu ini ini sapi sapi yang siap untuk tanding nah maaf-maaf saja ini ya sapi yang siap tanding ini akan aku ganti efeksi poinnya sebesar 249 tujuannya nanti di hari berikutnya ketika sapinya sudah menambah bertambah efeksi poin 1 maka hati sapinya jadi 10 tunggu sebentar aku akan memberinya makan terlebih dahulu sapinya ya nah untuk lomba sapi itu kan digelar di tanggal 20 tapi siapkan sapi yang efeksi poinnya 250 atau sapi yang hatinya sudah 10 untuk mengikuti festival sapi karena di tanggal 19 nanti di tanggal 19 nanti si Barley akan datang ke kita dan bilang bahwa kontes sapi akan digelar besok atau tanggal 20 nya dan ketika kita mengikuti apa itu memilih ya maka kita akan mengikut sertakan sapi kita yang dewasa ingat sapi yang masih memproduksi susu jadi sapi yang kecil sapi yang bayi bahkan sapi yang sedang hamil tidak bisa diikutkan untuk festival sapi dan artinya minimal efeksi poinnya itu 250 atau sapinya itu sudah berhati 10 semua karena kalau kurang dari itu eh salah kocak kocak ya lanjut lagi sorry ada kendala teknis dan kita akan mengikut sertakan sapi kita yang sudah gede kayak gitu oke lanjut di posisi ini sapinya tidak akan ada di kandang kita dan efeksi poinnya akan terkunci di angka angka terakhir sapinya di ikut sertakan tadi efeksi poinnya di angka 20 ya di kelihatan sapinya masih mungil ya itu entah ya kalau anda tidak bisa melihatnya saya nggak bisa bilang apa-apa ya kalau sudah sapinya kalau misalkan satu sapi ada di sana berarti hanya aku hanya memberi makan 2 sapi doang karena sapi yang satunya sedang di ikut sertakan di lomba dan kita akan masuk ke hari berikutnya oke ini hari ke-20 ya hari 2 sorry masyarakat tuh tanggal 20 musim panas dan digelar festival sapi langsung saja bilang ke Barley kalau tidak ingin berinteraksi tidak ingin membuang-buang waktu dan kita akan melihat semacam event yang cukup wah gimana karena efeksi poin sapi kita tinggi atau hati sapinya 10 maka sapi kita memenangkan festival mantap nggak tuh by the way untuk diketahui sapi tetap tetap hilang di ikandang kecuali kalau sudah masuk tanggal 21 ya jadi jangan lupa untuk melakukan save file nanti aku akan save dulu ya ini the moment of truth jadi sapi sapi gede kita sudah sudah memenangkan festival tandanya seperti ini ada gambar ada kayak gambar makota di sebelah kanannya dan kalau kita peras susunya maka dapat susu emas mungkin wadahnya yang emas mungkin susunya masih sama cuman kualitasnya excellent bahkan kalau susunya kita tukar jadi keju emas entah aku lupa bilang ke anda nanti di musim dingin di musim dingin anda bisa meningkatkan produksi meningkatkan jumlah penghasilan uang dengan menjadikan susunya jadi keju dengan dengan membeli cheese maker cheese maker bisa dibeli mungkin beda segmen kali ya atau kalau aku jelas sesekilas anda butuh edimented semacam bahan yang didapat dari tambang khusus tambang di musim dingin dan uang 20 ribu dan itu pun bisa apa itu cheese maker bisa dibeli kalau sudah membeli mayonnaise maker nah itu sudah beda segmen tadi oke aku kayaknya akan skip ke hari berikutnya ke hari berikutnya sorry sorry bae oh iya ada satu hal lagi yang ingin aku buktikan ke anda tapi yaitu gini kalau misalkan posisi hujan ya katakanlah posisi hujan ini nah aku akan mengeset ke angka 230 untuk efek sin poinnya dan gini aku akan mencoba untuk mengeluarkan satu sapi ini sorry akan makan waktu ya nah sapi yang namanya balmon ini sorry sebelumnya akan aku taro di luar ini dia masuk lagi kocak nah pokoknya sapi yang namanya balmon ini akan aku akan aku taro di luar posisi hujan tadi aku lupa menyinggungnya bahwa di poin di efek sin poin berikut ting nah begitu di kalau misalkan sapi ditinggalkan di luar kandang saat cuaca buruk itu setiap jamnya efek sin poinnya akan berkurang pokoknya setiap pergantian jam ya nah lihat ya 2.20 nanti ketika pergantian jam jadi 2.15 dan selain daripada berkurang 5 setiap jamnya kalau misalkan si sapinya dipaksa lagi dipaksa lagi untuk dipaksa untuk ditaruh disini sampai ke hari berikutnya maka nanti selain dia berkurang 5 dia akan berkurang 10 juga kayak gitu lah ini aku akan skip sampai ke hari berikutnya kita akan lihat sama-sama nanti oke dilihat ya disitu efek sin poinnya berkurang cukup banyak ya sampai sekarang jadi 120 dari yang tadinya lupa saya 230an ya karena tadi aku mengeluarkannya di jam 7 dan kita akan lihat 120 ya nanti selain dia berkurang jadi 115 dia juga berkurang jadi 100 segitu 108 sebenarnya itu karno seharusnya sih dari 105 apa tuh dari 115 dia berkurangnya nanti jadi sekitar 105 harusnya 105 cuman kano sapinya tadi sempat kuajak bicara jadi ada penambahan 3 poin kesimpulannya untuk yang ditinggalkan di luar kandang saat cuaca puluh selain dia berkurang 5 jam setiap berkurang 5 setiap jamnya efek sin poinnya memasuki hari berikutnya kalau sapinya tetap tetap di luar itu berkurang 10 juga jadi berarti sekitar 120 ditambah 10 jadi 130 untuk total andaikan sapinya 24 jam 24 jam ada di luar kandang ya sudah ini sudah di penghujung video ya jadi kayak kira-kira kayak gitulah mekanisme untuk merawat sapi ya mulai dari efeksin poinnya yang maksimalnya sampai 255 walaupun dari 250 sudah 10 hatinya kayak gitu dan aktivitas yang diberikan itu adalah sebagai berikutnya anda bisa lihat sendiri nantinya untuk anak sapi eh sorry kita mulai dari bayi sapi yang melahirkan bayi sapi nah bayi sapinya itu butuh 14 hari supaya jadi sapi kecil atau anak sapi terus anak sapinya akan memakan waktu 14 hari juga agar bisa menjadi sapi dewasa untuk untuk ini untuk yang susu sapi ini kondisinya sapinya dewasa rutin diberi makan dan tidak sedang hamil poin dan berikut poin-poinnya agar bisa menghasilkan bentuk susu yang berbeda khusus untuk sapi tidak betul khusus untuk susu emas itu sapinya harus memenangkan festival di tanggal 20 yang pada saat tanggal 19 ketika Parley menjemput sapi yang kita kita pilih untuk diikut sertakan minimal bukan minimal hatinya harus 10 atau minimal efeksin poinnya 250 dan di tanggal 20 ikut festival menang berarti harus datang dong jangan sapi tidak datang kalau tidak datang aku belum mencobanya pokoknya kalau sudah menang nah di hari berikutnya ketika sapinya sudah berapa itu sudah memenangkan festival dan adotannya ini hatinya 10 artinya kalau kurang dari 10 sekalipun menang festival tidak bisa kalau hatinya 10 dan memenangkan festival ketika kita peras susunya susunya jadi susu emas wadahnya baik kalian sorry sorry baik oke ya seperti itulah videonya aku mohon maaf kalau videonya jadi panjang karena memang aku menjelaskan secara rici tentang mekanisme merawat sapi mungkin ada beberapa yang sempat terlupa dibahas aku minta maaf sebetulnya Insya Allah kalau mungkin kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di komentar oke untuk video sampai disini dulu and I will see you in the next video see ya bye see you next time bye